Segerombolan remaja yang tepergok akan tawuran melarikan diri saat dikejar polisi Senin malam. Mereka berusaha kabur ke arah sungai di Kelurahan Bumiwaras, Bandar Lampung. Sebagian pelaku berusaha kabur dengan cara menceburkan diri ke sungai. Polisi meletuskan tembakan peringatan berkali-kali agar mereka menyerahkan diri. Para pelaku pun akhirnya ditangkap. Polisi mencinta berbagai jenis senjata tajam, mulai dari pisau hingga pedang. Pelaku membawa senjata tajam karena akan tawuran dengan kelompok remaja lain. Didapat dua orang membawa senjata tajam dan beberapa senjata tajam lain yang dimiliki oleh pemuda-pemuda yang saat itu melarikan diri ke selokan. Bang, mereka itu ada kuat dugaannya akan melakukan aksi tawuran dong ya? Berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan pelaku, pemilik senjata memang dia akan melaksanakan tawuran. Dari 10 remaja yang ditangkap, dua diantaranya ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya yang membekali teman-temannya dengan senjata tajam. Delapan remaja lainnya dibebaskan setelah menyanggupi tidak akan mengulangi perbuatannya dan dijemput keluarganya. Babila setelah melaporkan dari Bandar Lampung. Polisi Polres Lampung Utara selasa siang menggerebek rumah di Desa Bumi Agung, Kecamatan Abung Timur. Polisi menemukan plastik bekas wadah sabu-sabu di teras. Polisi mendobrak pintu yang terkunci. Polisi menangkap pemilik rumah bernama Edison alias Sugih di kamarnya. Polisi menyita beberapa bungkus sabu-sabu dan plastik klip. Penggeledahan lanjutan polisi menangkap Dodi Wijaya yang bersembunyi di kamar mandi. Dodi Wijaya merupakan pembeli narkoba, keduanya kemudian digelandang ke Polres Lampung Utara. Tidak, bang bang! Lagi ditangkep? Tidak apa ya? Masalah ini, apa namanya? Narkoba? Narkoba! Itu ditangkep kita lagi pakai atau bagaimana, bang? Tidak, saya lagi itu mampir. Mampir di rumah tua saya. Lagi ngecing. Tiba-tiba lagi di kamar mandi. Tidak bakal sampai. Lari-lari nyumput. Lari kamar mandi. Tidak, bang. Tanyalah sama yang pakai ini, bang. Yang siapa ini? Yang pakai pon duit, bang. Penjualan narkoba terungkap setelah polisi mendapat laporan dari warga. Tersangka dikenal bebas menjual narkoba dan tidak takut meski diketahui warga. Kami melakukan penggerbakan, kami mengamankan ada beberapa paket sabu siap edar. Antara lain, total brutonya kami timbang 9,27 gram. Salah satu dari yang bersangkutan atas nama Sugi memang sudah menjadi target kami. Karena informasi yang diberikan oleh masyarakat sudah terlalu angger. Terlalu bebas menjual, bisa dikatakan yang bersangkutan memang bandara. Polisi menyita sembilan bungkus sabu-sabu, timbangan digital dan puluhan plastik klip yang biasa digunakan untuk wadah sabu-sabu. Tersangka dijerat pasal berbeda. Edison yang menjadi penjual terancam hukuman 20 tahun penjara. Sementara Dodi Wijaya sebagai pembeli terancam hukuman 5 tahun penjara. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Pria berinisial AR ditangkap polisi di rumahnya di Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Selasa Siang. Ia ditangkap karena dilaporkan mencabuli putri kandungnya yang masih duduk di kelas 1 SMA. Tersangka tidak melawan saat ditangkap dan digelandang ke polres pesawaran. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka tega mencabuli putrinya karena kesepian ditinggalkan istrinya bekerja ke luar negeri. Ia mencabuli putrinya di rumahnya saat mabuk minuman keras. Pencabulan terhadap korban terjadi berulang kali. Tersangka mengancam akan menelantarkan korban jika menceritakan aibnya ke orang lain. Dia ini cukup berat ya, karena dia melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak-anak kandungnya sendiri. Ini dihancam 15 tahun di daerah atau lebih kita masih bertiga atau bergadah dia adalah orang tua. Berhasilkan menanggap 17 tahun 2016. Polisi membantu memulihkan trauma korban. Pencabulan terungkap setelah korban melapor perbuatan bejat ayahnya ke keluarga dan polisi. Tersangka di jerat Undang-Undang Perlindungan Anak, ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari pesawaran. Bencana angin puting beliung terekam ponsel warga yang berusaha kabur menyelamatkan diri dengan mobil pikap pada Senin sore. Dari rekaman video terlihat angin kencang merusok sejumlah atap rumah di desa Hanakau, kecamatan Sukau, Lampung Barat. Angin kencang itu datang bersama dengan hujan. Data pamung desa Hanakau selasa siang, angin puting beliung itu merusak 12 rumah. Angin merusak atap rumah yang umumnya dari asbes dan seng. Angin kencang itu membuat warga di dalam rumah berhamburan menyelamatkan diri. Kita kan waktu itu kan sekitar setengah empatan lah kan. Setengah empatan itu ada hujan dari sana angin. Awan itu gelap, gelap betul kan. Dari sana itu muter, habis itu nyerang lah di rumah yang di sebelah sana. Habis itu muter, nyerang di wilayah sini, ibu sini. Bencana angin puting beliung tidak merengkut korban jiwa, namun kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Para korban meminta pemerintah Lampung Barat membantu perbaikan rumah. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.